Ban meletus, bagaimana perkataannya? Innalillah wa inna ilahi raji'un qaddarullah wa masha'Allah Pak, ban meletus? Iya Bu, Alhamdulillah, semuanya juga milik Allah Kenapa ban kita yang meletus? Karena sudah waktunya, sudah tertulis di Loh Mahfud, jam berapa, dimana ban meletus Kenapa ya Pak, ban kita yang ini? Karena ada rejeki tukang tambal ban di dompet kita Ayo kita anterin, Bang ada berapa bocornya? Satu Pak, tambahin dong, kita biasa minta tambah Ya kan, gampangin aja Uh dulu saya punya rumah, terus saya usahanya udah selesai Waktu episode punya rumah sampai tanggal sekian Lalu episode ngontrak sekarang, yaudah, gak usah dipikir-pikir Itu dulu tuh rumah saya udah selesai, diam ya Sekarang rumahmu yang ini kontrakan, ada waktu-waktunya Jangan suka ngungkit-ngungkit Sudahlah, yang lalu sudah berlalu, ya Bu Jawab Buat yang punya suami ya Yang belum gak usah mikirin, capek nanti Namanya juga belum ada Suami punya kekurangan, kesalahan, tidak Bu? Punya Ada kebaikannya, enggak? Mana yang bisa bikin ibu bahagia Memikirkan kejelekan, kekurangan suami atau kebaikannya? Ngapain makanya nyari-nyari kejelekan suami, udah Tapi saya tuh ingin suami saya tuh orangnya baik, soleh, hafiz Quran Duitnya banyak, halal Justru kan yang itu gak mau sama ibu Ah udah terima yang ada Gimana? Emang takdirnya yang sekarang yang ada Mending syukuri aja Jangan ngungkit-ngungkit yang lalu Bapak juga pak, udah selesai Dari kemarin Kesalahan istri yang lalu udah selesai Tapi dulu suami saya ngacau Siapa tau udah diampuni oleh Allah Mau ngapain? Ayo Amalkan surat Ali Imran 134 Ya Yang kemarin kita bahas Ciri ahli taqwa Al-lazina yungfikuna Fisarrai wa dharra Yang Wal-kadhimina al-ghaid Wal-haafina anin nas Wallahu yuhibbul muhsinin Udah gak usah marah Maafkan 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 Dan Berbuat baik Selesai Mau apa Kita capek mikirin Kejelekkan Jangan-jangan Nanti dia mengulangi Ah Kata siapa Kenapa kita seudon Ya tapi dia udah dua kali Siapa tau Itu udah selesai Gimana kalau nanti terjadi lagi Kan Belum Kenapa Kita menderita oleh Yang belum terjadi Dah Aduh Gara-gara Jalan ini Diperbaiki Toko saya Om Zetnya Jadi berkurang Saya tiap hari Rugi dua juta Harusnya Sehari Lima juta Sekarang Cuman tiga juta Sok tau Rugi dari mana Emang sekarang Rezekinya Cuman segitu Kok nyebut Rugi sih Kan ada orang Yang suka Ngitung Yang belum ada Seakan-akan Udah jadi Rejeki dia Duh Harusnya Saya dapet Lima juta Kata siapa Yang ngebagiin Rejeki itu Allah Kalau Allah Mau ngasih Rejeki segitu Pasti itu Yang datang Tapi kan Yang dulu Saya bisa Lima juta Sehari Itu Waktu itu Rejekinya segitu Maaf Jadi Low bed Oh suaranya Harus rendah Jadi Waktu itu Rejekinya segitu Jelas Sederhanakan Saja Setuju Enak Hadirin Mengapain Capek-capek Mikirin Yang bikin Sakit hati Ada WA Kata-katanya Nggak enak Nggak usah Dibaca Ada orang Ngomong Kata-katanya Nggak enak Marah-marah Jauhin Teleponnya Misal Atasan Marah Jauhkan Jauhkan Kira-kira Sepuluh Menit Maaf Pos Suaranya putus-putus Mohon diulangi Coba Gitu Insya Allah Tidak dimarah Lagi Karena Saudara Dipecah Udahlah Dibikin Mudah Hidup Ini Mengapain Capek Belum Tentu Panjang Umur Kuncinya Yang lalu Itu Ridho Kemudian Apa Ashura Ayat 30 Ma'asobakum Mimusibatin Fabima Kasabat Aidikum Wa ma'asobakum Mimusibatin Fabima Kasabat Aidikum Waya'fu'an Kathir Musibah Apapun Yang menimpa Dirimu Itu Disebabkan Tanganmu Sendiri Artinya Kepahitan Yang menimpa Kita Itu Kita Yang Undang Saya Ditipu Ah Ada Dosa Kita Tapi Saya Tidak Pernah Nipu Orang Mungkin Tidak Nipu Tapi Ketika Belanja Beli Dukuh Nyobain Yang bagus Bagus Habis Sepuluh Beli Dua Ons Itu kan Zolim Atau Nawar Karena Orangnya Lagi Kepepet Kita Beli Ditawar Padahal Kita Tahu Dia Perlu Uang Itu kan Zolim Sesungguhnya Bagi Allah Tidak Ada Yang Tersembunyi Di Bumi Maupun Di Langit Allah Tahu Semua Kelakuan Kita Setiap Saat Jika Kamu Berbuat Kebaikan Itu Bagi Dirimu Sendiri Kalau Kita Berbuat Buruk Itu Balik Ke Kita Tidak Ada Hadirin Yang Tidak Dilihat Allah Wahua Ma'akum Aynama Kuntum Wallahu Bima Ta'amaluna Bashir Al-Hadid Ayat 4 Dan Dia Allah Bersamamu Dimanapun Engkau Berada Dan Allah Maha Melihat Apapun Yang Engkau Kerjakan Jadi Dosa Kita Dari Balik Itu Kalau Tidak Tobat Balik Ke Kita Nah Di Antaranya Berbagai Kepahitan Itu Datang Karena Dosa Kita Jadi Harus Bagaimana Sudah Ridho Tobat Itu Kuncinya Supaya Legah Hasilnya Kita Diridhoi Allah Dan Dicintai Allah Inna Allaha Yuhibbut Tawabina Wayuhibbul Mutatawahiri Jadi Kalau ingat Haduh Dudu Suami Suami Saya Menyakiti Ah Ini Itu Buah Dari Dosa Saya Astag Firlallahu Adim Ya Allah Astag Firlallahu Adim Benar Mungkin Suami Bikin Salah Nyakitin Tapi Yang Mengundang Bencana Itu Menimpa Pasti Dosa Kita Ini Beneran Hadirin Ada Seorang Istri Yang Marah Karena Suaminya Berbuat Salah Tapi Lambat Jadi Istrinya Yang Minta Maaf Kenapa Sesudah Menyadari Oh ini Banyak Saya Belum Jadi Istri Yang Baik Saya Belum Tahu Terima Kasih Saya Sering Nyakitin Jadinya Yang Tadinya Sakit Hati Jadi Minta Maaf Karena Masa Lalunya Disikapi Dengan Satu Ridho Dua Tobat Jelas Siapa Yang Membahayakan Diri Kita Dosa Orang Lain Atau Dosa Diri Sendiri Jawab Dosa Tetangga Atau Dosa Kita Ibu Ibu Yang Membahayakan Bagi Istri Dosa Suami Atau Dosa Diri Sendiri Jawab Kenapa Ibu Capek Menyelidiki Dosa Suami Masing Masing Nanti Di Akhirat Gak Bahaya Dosa Suami Gak Bahaya Malah Jadi Pahala Buat Ibu Yang Pasti Bahaya Dosa Diri Sendiri Pak Hah Mana Yang Bahaya Dosa Kesalahan Istri Atau Dosa Kesalahan Diri Sendiri Enak Aja Dua-duanya Kita Lelaki Ada Dosa Istri Yang Kita Pikul Karena Kita Enggak Bisa Mendidik Dengan Benar Ada Dosa Istri Yang Dipikul Oleh Dirinya Sendiri Dan Yang Pasti Dosa Kita Akan Dipikul Sendiri Makanya Jangan Ribet Dengan Dosa Orang Lain Kalau Tidak Jadi Kewajiban Kita Untuk Tahu Dan Memperbaikinya Ya Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Tui 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 Tui